Alhamdulillah Alhamdulillah bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini Kesempatan ini hendaknya bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling memaafkan dan memperratali silaturahmi antar pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lainnya Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam keterangan pesnya menyampaikan jika dirinya juga berharap selama kepemimpinannya, umat Islam tetap bersatu dan mampu menjaga perdamaian di Kalteng Tentu banyak selaku manusia banyak harapan-harapan tentu pertama itu pertama selalu berdoa yang pertama selalu ia meminta kesehatan baikpun kesehatan jasmani, rohani serta di banyak umur kedua orang tua seluruh kaum muslim dan muslimat dan masyarakat yang lainnya dan tidaklah penting juga selalu berdoa ketika sujud telahir itu selalu kita berdoakan kepada Allah SWT supaya kita memimpin umat yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya umat Islam Kalimantan bisa bersatu bisa bersama dalam sampai masa tugas 5 tahun mudah-mudahan paling tidak 60-70 persen tugas misi-misi itu yang wajib bisa dilaksanakan orang nomor satu di Kalteng ini juga berharap pada akhir masa kepemimpinannya di tahun 2020 pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan bisa terwujud dengan baik dan maksimal hingga ke pelosok kampung dari Palengkaraya Kalimantan Tengah tim Liputan Permata TV mengabarkan Al-Fatihah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!